Intro Sebuah video viral di Medsos memperlihatkan penumpang kesal akibat pesawat yang ditumpangi delay atau tertunda hingga berjam-jam. Diketahui kejadian itu terjadi di dalam pesawat maskapai Super Airjet. Video viral tersebut diunggah akun TikTok at Sumiati underscore Erwin. Dalam videonya, ia menceritakan penumpang sudah berada di dalam pesawat kurang lebih selama 3 jam. Namun pesawat tujuan Yogyakarta-Jakarta itu tak kunjung lepas landas. Di dalam video tersebut terlihat seorang penumpang pesawat dengan nada tinggi meminta kapten untuk keluar dari kokpit. Video ini pun viral dan mendapat beragam reaksi komentar dari warganet. Sementara itu dikutip dari kompas.com, Direktur Utama Super Airjet, Ari Azhari, telah memperlih tanggapan atas kejadian tersebut. Ari mengatakan Super Airjet pada penerbangan IU-319 dioperasikan menggunakan jenis pesawat Airbus 320-200 PKSJD. Ia menekankan dalam memastikan serta memenuhi faktor keselamatan dan keamanan, keputusan pilot sangat tepat dengan memputuskan penundaan keberangkatan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Ia juga menambahkan pesawat tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dari Bandar Udara Internasional Yogyakarta Pukulon Progo, tujuan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibatnya seluruh tamu penumpang Super Airjet diarahkan dan dikembalikan menuju ruang tunggu di terminal keberangkatan. Pada hari Jumat 18 Juni 2022, sebelum penumpang masuk ke kabin, Airbus 320-200 Regrestasi PKSJD sudah menjalani pengecekan dan pemeriksaan menyeluruh oleh teknisi dan pilot. Berdasarkan keterangan, pesawat tersebut dinyatakan layak terbang dan aman untuk dioperasikan alias safe for flight. Untuk itu, Ari mewakili Super Jet Air menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan yang ditimpulkan. Super Airjet mempersiapkan keberangkatan dengan mengganti menggunakan pesawat lain. Ada pun pesawat yang disiapkan yaitu Airbus 320-200 berekristasi PKS-AQ. Ari Asari juga menyebut Super Airjet berkomitmen tetap mengutamakan operasional yang memenuhi faktor keselamatan dan keamanan penerbangan. Seluruh operasional penerbangan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. Terima kasih telah menonton!